Ustaz, pertanyaan selanjutnya, Ustaz ini agak lumayan banyak Ustaz, pertanyaan Ustaz. Pernanyaan berikutnya, Ustaz, apakah boleh berkorban untuk orang tua kita yang sudah meninggal? Lebih utama mana untuk orang yang masih hidup atau yang sudah meninggal? Mohon penjelasannya Ustaz, syukur. Asya Allah, barakallah fiik. Nama hibbati filah. Ada khilaf di antara pulau, para ulama tentang berkorban untuk orang yang sudah meninggal dunia. Sebagian berpendapat, kalau dia tidak berwasiat, tidak bisa kita. Seperti dalam madhab syafi'i, ketika tidak berwasiat, orang tuanya meninggal tidak berwasiat untuk dikorbankan, tidak perlu kita mengorbankan, karena dia tidak minta kita menyemeleh buat dia. Tapi sebagian berpendapat, tidak ada masalah sebenarnya. Karena seperti sodakoh untuk orang yang meninggal dunia, diperbolehkan dalam agama kita. Tapi jamaah yang lebih utama, yang berkorban itu yang hidup. Yang meninggal itu diikut sertakan dalam niat korbannya. Anak berkorban, mamanya. Anak niatkan buat keluarga anak. Mamanya anak punya anak yang meninggal dunia. Atau anak punya orang tua yang Alhamdulillah keduanya masih hidup mamanya. Anak niatkan buat keluarga. Masuk yang hidup dan yang mati. Jadi satu ekor domba itu sebenarnya cukup untuk menggugurkan kewajibannya buat satu keluarga. Jadi yang mati pun akan dapat bagian pahala. Karena Rasulullah SAW disebutkan beliau tidak pernah berkorban untuk putri-putrinya yang meninggal dunia. Beliau tidak pernah berkorban untuk pamannya Hamzah yang meninggal dunia. Beliau juga tidak pernah disebutkan berkorban buat istrinya Khadijah RA yang meninggal dunia secara tersendiri. Tapi beliau berkorban mengatakan Allahumma hadha'anni ini Allah dari aku dan dari keluarga ku. Ada yang dari aku dan dari umatku semuanya. Masuk di sana yang hidup dan yang mati. Tapi kalau mau secara tersendiri jumhur ulama berpendapat tidak ada masalah. Tapi yang lebih utama adalah yang hidup yang berkorban tapi dia meniatkan buat keluarganya yang sudah meninggal dunia juga. Dia yang memiliki korban itu. Dia yang berkorban. Tapi keluarga yang meninggal diikut sertakan dalam pahalanya. Insya Allah itu akan lebih utama. Hadha wallahu alamissalam.